Musik Saya beri proses Pak Terima kasih Saya sudah tak Saya yang terima kasih Saya terima kasih Seniman yang prakteknya Kurang lebih kebanyakan Antara patung Dan makanan Dan peraturan Mungkin maksudannya Pak Ibu ya Pak Ibu boleh Presentasi Pertama-perasanya Pertama-perasanya Selamat saling Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih 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 way of life, cara hidup cara hidup ini yang berlilai sebagai orientasi dan kalau budayaan sebagainya cara hidup, maka harus fungsional harus berguna untuk hidup harus operasional jadi kalau ada unsur kebudayaan itu kenapa saja lagi cekas apa tuanya itu mungkin ada atribut saja tidak menjadi bagian dari cara hidup kita karena cara hidup kita juga berdebang terus jadi kalau ada kerisauan kita lupa pada tradisi dan sebagainya memang tradisinya sudah tidak fungsional jadi tinggalkan tidak fungsional lagi tinggal sebagai pengertian kemudian ada lagi pengertian yang lain atau istilah lain yang sering bertukar-tukar dengan way of life yaitu lifestyle mungkin kalau anda semua lebih akar dengan istilah itu ya, lifestyle kalau lifestyle, perjumahannya kayaknya hidup itu memang juga gaya jadi satu apa cara 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 yang seperti way of life gaya saja pilihan pilihan gaya hidup itu adalah pilihan kalau lifestyle misalnya kehidupan petani dia mesti lo bertani gak bisa nawar jadi cara hidupnya bergantung pada matahari dan sebagainya bukan hanya dalam hal bertani tapi juga kegiatan lain-lainnya itu juga diatur berorientasi kepada tapi kalau gaya hidup itu pakai yang banyak pakai yang begitu kenapa kok sehat kain atau batik begitu atau tidak pakai rok kenapa kok anda pakai seperti itu kenapa kok udah bel maksudnya lebih kucing yang lain maksudnya dari kotoran baru gaya-gaya kenapa warna hitam sukai karena rumah lifestyle tidak harus pilihan itu kelihatan bahkan juga lifestyle berkaitan dengan pemakuan dari modifikasi ada gaya hidup yang kita ingin bersenari tapi mana nah kita bisa ambil dan kita contek luar kita bisa ambil bisa bisa beli gaya hidup itu tapi gaya hidup itu spasial jadi bukan manusia-musia bagaimana seluruh hidup kita kalau petani tadi ditulangnya namanya dari kegiatan berkaitan 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 dengan lingkungannya jelas berkaitan dengan iklim dan dengan yang transkender itu juga sama tergantung terkait dengan pertanyaan kenapa kok yang dipuja kok diri tapi kalau lifestyle kita boleh diri dari apa aja sholat begitu itu lebih sama tapi itu ada juga dan sholatnya itu mungkin bukan lifestyle itu lebih alinan tapi lifestyle jadi nah jadi kebudayaan sangat beraneka mungkin anda itu usah diketahui ya kebudayaan itu sangat beraneka cuma bagaimana sifat keaneh-keaneh itu macam-macamnya yang horizontal kita tahulah etnis ya keaneh-keaneh etnis budayaan etnis bahwa suindah, batak, kaceng terus sampai malah oge sana berbeda masanya beda masanya beda masanya beda makanya beda masanya beda masanya beda dan semuanya beda unik horizontal tapi kedudukannya sama tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain tapi ini juga teranggaman vertikal nah teranggaman vertikal ini mungkin kalau bisa sudah anda kenal masanya bang masanya pas kebudayaan kelas atas kebudayaan kelas atas kebudayaan kelas semua kelas kenea teranggapan cara hidup kita lahir oleh keluarga kaya aspirasinya juga tinggi ya cita-citanya juga mahal di situ mau sekolah yang yang mana ya kalo bisa sekolah ya memang Itu berdasarkan Kuasa Kebudayaan Jadi kekuatan dari kebudayaan Skala ya Dilihat dari skala kebudayaan Ini saya pinjem konsepnya dari John Bodley Seorang antropolog Ada kebudayaan skalanya kecil Kalau kebudayaan skalanya kecil itu Pemangkunya juga sedikit lah Populasinya sedikit yang memangku kebudayaan tersebut Relatif homogen Relatif Ada pemimpin tapi Tidak ada kelas bangsawan gitu Tidak ada pemimpin ya pemimpin aja Kepala suku barangkali ya mungkin Di bawah kepala suku itu ada Syaman apa Dukun atau pendeta gitu ya Ahli agamanya Paling itu dua Tapi keluarganya ya gak jadi ulama Gak kelas ulama gitu Atau kelas kepala suku gak ada Jadi yang lainnya egaliter Subsisten artinya Itu ekonominya secukup hidup Jadi dia bercocok tanam Dia berburu Dia menangkap ikan atau apa Secukup hidup saja Secukup kebutuhan Kalau Di masyarakat yang mengenal empat musim mungkin Ada penumpukan pada musim dingin ya Untuk hidup di musim dingin Jadi dia harus punya Lebih Produk lebih di musim Panas Itu subsisten Kemudian Orientasi kebudayaannya itu adalah pada Pemanusiaan Jadi Kita kalau lahir di Suku Apa Di kelompok seperti itu Misalnya suku-suku bangsa yang kecil Orang rimba di Jambi Banyak sekali suku bangsa yang masih kecil-kecil itu Di Papua Begitu ya Di Maluku Di mana-mana kita masih punya Ini Kesibukan dan Apa Tujuan hidup sehari-hari itu adalah Menjadi manusia aja Manusia yang Orang rimba Begitu harus bagaimana Belajar berburu dia Dari kecil Diajarin berburu Mencari Tumbuhan yang cocok Untuk dimakan oleh manusia Diajari tumbuhan yang berbahaya Cara mengarungi sungai Dan sebagainya Terampil sekali untuk itu Hidup dengan alam Pemanusiaan Dari Kecil sampai tua Kehidupannya itu-itu aja Kira-kira Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit Kalau makin tua ada Pengembangan Apa ya Aspek spiritualnya Begitu Pemanusiaan Nah Kebudayaan yang seperti itu Biasanya kecil tadi Skalanya juga Skala keberlakuan ya Lingkup keberlakuannya Juga lokal Hanya pada orang rimba aja Jadi kemudian orang rimba Gak bisa dipakai oleh orang rimba Untuk mengatur Orang jambi Misalnya gitu ya Ya disitu aja Di rimba saja Keluar dari rimba Udah gak berlaku tuh Kebudayaan Nah kemudian ada Kebudayaan yang berskala besar Ini adalah Kebudayaan yang Merupakan penggabungan Dari beberapa kebudayaan Jadi Ini negara Biasanya bentuknya Sekecil apapun negara Dia tuh pasti merupakan Gabungan dari beberapa Kebudayaan ya Jadi dia mengatasi Beberapa kebudayaan Dan ada Ada kekuasaan terpusat Ini negara Jadi dia sudah heterogen Karena ada beberapa Kebudayaan Kemudian Ada hierarki Hierarki itu Jelas siapa Penguasa Kelas penguasa itu Yang tidak ikutan Cari makan gitu Tapi dia disuplai Makanan oleh orang-orang Yang bercocok tanam Berburu dan sebagainya Dan Supply itu Bisa ada karena Produk Pertanian Atau produk ekonomi Harus ada surplus Kalau di yang Skala kecil Gak boleh Gak perlu surplus ya Subsisten Secukup hidup Kalau yang di skala besar ini Petani pun Harus punya surplus Surplusnya buat Upeti Kepada Kaum penguasa Kepada raja Jadi biasanya itu Ya Upeti itu manis ya Jadi upeti itu Suka relakan kesannya Padahal sebenarnya itu pajak Kalau pajak ya dipaksa lah ya Jadi surplus untuk Keperluan negara Jadi ekonomi Dengan kata lain Disini ekonomi itu Berkembang Untuk menopang Kekuasaan politik Ada kaum Yang berkuasa itu Di kota gitu ya Di istana gitu Dia gak usah cari makan Dia ada Dan kekuasaannya Jelas Hierarkis Dan ada pusat Nah kemudian Yang ketiga Nah ini yang kita Alami bersama sekarang Adalah kebudayaan Yang berskala global Namanya juga global Udah pasti heterogen ya Sedunia Dan hierarkis Jelas itu hierarki Karena Kalau kebudayaan Berskala besar Apa Global ini Ada susunan-susunan Yang lebih kuat Daripada yang lain Jadi ada struktur Kekuasaan Pusat Sebenarnya ada Pusat juga ya Waktu kita bicara Negara itu Yang berskala besar Sudah ada pusat Tapi ini Negara Pusatnya itu Satu negara Itu jadi pusat Terus ada negara-negara lain Jadi pinggirannya 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 Atau mungkin Semi pinggiran Kayak Indonesia Udah gak di pinggiran Biasanya Negara-negara yang Menempati pusat-pusat Kekuasaan itu Adalah negara-negara Bekas Penjajah ya Negara-negara kolonial Zaman dulunya Kita negara-negara Terjajah Itu Di perifer Di pinggiran Cuma ada beberapa Negara kayak Indonesia Sekarang kita sudah Ke Semi Perifer ya Sudah ikut-ikut Di G20 Di G20 Sudah jadi presidennya G20 Gaya Bisa Nah Ekonominya Ini Komersial Jadi kalau yang tadi kan surplus Subsisten Yang skala kecil Yang skala besar itu Surplus Untuk pajak Untuk upeti Kalau yang skala global Itu ekonominya Untuk komersial Jadi mencari apapun Mesti surplus Buat perdagangan Dan ini jelas Kita tahu Dari sejarah kita Ini sudah dimulai Di jaman kolonial Nah Jadi Membayangkan Sekarang Anda Jadi mengenal Oh iya Kemudian itu ada Skalanya ya Jadi kalau tadi Ada pertanyaan Gimana nih Inklusivitas Siapa yang Mau menginklusi Siapa yang diinklusi Misalnya ya Mesti pakai skala Mikirnya kan Jadi kalau skala Kecil Kita ngomong Levelnya orang rimba Dia gak bisa Menginklusi Siapa-siapa Dirinya sendiri saja Karena kekuasanya Sampai disitu saja ya Lokal Lokal Apa artinya Apa sih artinya Lokal Apa Ya Hanya setempat itu Kalau kita Praktikan Salah satu Pranata sosial kita Ke orang lain Dia udah gak mau ikut Bukan cara saya itu Nah itu Itu batasnya Gitu ya Nah kalau yang global Gak ada batasnya Mulai dari Ya kita membaca Mengenal Aksara ini kan global Ini kekuatan global ya Kebudayaan global Udah lama sekali Kita mengenal itu Dan Kita suka rela sekarang Tidak merasa terjajah Harus membaca Aksara latin ini Gak merasa Colonize lagi Tapi ya Suka rela Malah Senang Ya Nah baiklah Itu tadi Kebudayaan Jadi kemudian ada skalanya Kemudian seni Jelas itu Unsur Dari satu kebudayaan Yaitu Apa ya Ini Apa Definisi umum saja Seni sebagai Ungkapan gagasan Dan perasaan Secara kreatif Artinya Tidak biasa Kreatif Tidak biasa Tidak sehari-hari gitu Dan seringkali estetik Estetika Sering dikaitkan Dengan keindahan Nah mungkin teman-teman Dari seni rupa disini Atau dari seni lah Seni apapun Udah lama Ini ya Tau ya bahwa Seni itu Tidak selalu estetik ya Ternyata ada juga Seni yang Orientasinya Justru Anti Estetika Nah Kemudian Seni itu juga Didrive oleh Kreatifitas Yang membedakan seni Dari kehidupan Sehari-hari Adalah kreatifitas itu ya Dan kreatifitas ini adalah Kemampuan memadukan Hal-hal yang udah ada Menjadi sesuatu yang baru Jadi bukan Bukan sulap Kreatifitas Kalau sulap itu kan From nothing To something Tapi kalau kreatifitas itu From many things Into something new Itu yang Saya pahami Dan kreatifitas adalah Kunci dari seni Tapi juga Kreatifitas adalah Kunci dari industri Jadi kalau Anda Di tournya tadi Risau dengan Kenapa sih Kok orang-orang kreatif ini Kok ininya Parameternya industri Itu sama loh Industri itu Hidup dari kreatifitas Karena industri Kapitalis Apalagi Kan profit ya Orientasinya profit Maka dia harus Selalu punya Sesuatu yang baru Harus kreatif jelas Jadi kreatifitas itu Tinggi sekali Harganya dalam Masyarakat berindustri Nilainya tinggi Maka ada desainer Nah baiklah Jadi itu Karena Ya Industri itu Produk dari Bersamaan dengan Kapitalisme Orientasinya Produktivitas Labak Persaingan kreasi Untuk menghasilkan Kebaruan Terus Ada sesuatu yang baru That's industry Nah kemudian Apa lagi Tidak semua Oke Meskipun seni itu Adalah Lazim dalam Semua Dalam banyak Kebudayaan Tapi Ternyata Tidak semua Kebudayaan Punya kata Untuk seni Dan ini Terlihat dari Kalau antropologi Melihat seni itu Dulu Seni gak pernah Dilihat sebagai Sesuatu yang Berdiri sendiri Gitu ya Tapi seni Selalu dilihat Sebagai Unsur aja Dalam satu sistem Yang namanya Kebudayaan itu Dan Seni punya fungsi Yang terkait Dengan unsur-unsur Kebudayaan lainnya Punya fungsi ekonomi Fungsi agama Atau fungsi agama Disampaikan dengan seni Fungsi ekonomi Diiringi dengan seni Jadi seni tidak pernah Dilihat sebagai Sesuatu yang Berdiri sendiri Baru kemudian Mungkin tahun-tahun 60-an 1960-an 1970-an Ada seniman-seniman Perupa-perupa Modern Di Eropa ya Lihat topeng Di museum gitu Topeng orang Afrika Di museum Picasso Moody Gliani Siapa itu Terpesona Lihat Oh ada Ini stil aslinya Keren banget gitu Dan Ditiru ya Menjadi model Untuk karya-karya Cubis dan sebagainya Nah baru Setelah itulah Antropolonya baru Kepikiran Kenapa justru orang seni Yang melihat Bahwa Ada karya-karya Yang dulu cuma Dilihat sebagai Benda ritual Saja Perlengkapan ritual Karya atau Mungkin tari-tarian Mungkin musik Dulu antropolo Hanya melihatnya Sebagai bagian dari ritual Sekarang oleh seniman Punya Dihargai sebagai Suatu seni Yang berdiri sendiri Seni Sebagai seni Nah baru Kemudian itulah Mungkin 1970-an 1980-an Baru ada kajian-kajian Antropologi Tentang seni Sebagai sesuatu Yang berdiri sendiri Art as art Nah pada masyarakat Yang berskala kecil Yang tadi kita sebutkan Itu sumber kesenian Itu adalah Dari nilai-nilai budaya Yang dianut bersama Jadi mungkin Kurang lebih sama lah Aspirasinya Sama Seleranya sama Tapi kalau masyarakat Kompleks Kayak kota gini Wah Macem-macem banget Sumber kita banyak sekali Kompleks ya Jadi Selepas Anda dari keluarga Maka Anda Mengembangkan sendiri Selera kan Selera akan makanan Selera akan pakaian Selera musik Gitu Mungkin Anda mengalami Semua Rame sama orang tua Di rumah gitu Karena Anda mau dengerin Musik tertentu Orang tua sukanya Musik yang lain Dan Lain-lain ya Belum pakaian Kenapa kamu pakai Baju pendek banget sih Tera Misalnya ya Kayak gitu Bisa jadi Pertengkaran di rumah ya Nah jadi Itu di rumah loh Satu keluarga Belum sekampung Belum satu kota Belum satu negeri Jadi kebayanglah Betapa Wah Kompleksnya Sumber seni itu Nah Kalau kita Antropologi melihat seni Ya kita melihat Seni sebagai bagian Dari kebudayaan Bahkan seni Dari ekspresi budaya Sehingga Kalau kita mau Memahami seni Maka Antropologi Maunya Belajar dulu Kebudayaannya Kayak apa Untuk kita bisa Memahami Kenapa kok Seninnya Seperti itu Kenapa kok Ada tarian yang Patah-patah gitu Kayak di Papua Atau Indonesia Timur Makin kesini Makin ke barat Itu makin lentur Kalimantan itu Lentur gitu Jawa lentur banget Sunda lentur banget Terus nanti ada Rentak Melayu Disana tuh ya Rame lagi musiknya Nah Mengapa ada Perbedaan seperti itu Nah Kita harus Paham Kebudayaannya Makin jauh Jarak Di antara Peneliti dengan Seni yang mau Diteliti Makin perlu kita Paham Kebudayaannya itu Jadi Apa saja Misalnya ya Latar sosial budaya itu Ini Sikap pembuat Dan masyarakatnya Terhadap seni Kayak kita lihat Lukisan-lukisan Orang Aborigin Misalnya Apa Bagus ya Kalau saya sih Tertarik gitu Bagus Dekoratif gitu Gimana sih Bagus Tapi buat saya tuh Nilainya cuma Dekoratif aja gitu loh Begitu tau Oh itu ternyata Cerita tentang Perjalanan nenek moyang Terus di garis-garis itu Baru saya punya Apresiasi Lebih tinggi Terhadap Karya Orang-orang Aborigin Yang sepertinya Sepintas selalu Tadinya sederhana banget Cuma Apa Batang aja Ditotol-totol Dicat kemudian Titik-titik aja ya Ternyata dia punya cerita Gitu Nah siapa pembuatnya Dan bagaimana Kedudukannya dalam masyarakat Apakah dia seniman itu Punya harga Eh punya nilai Istimewa Misalnya seperti Pembuat patung di Asmat itu Istimewa ya Di Kamoro juga itu Istimewa Orang yang bisa mengukir Begitu Punya nama sendiri Apa motivasinya Berkesenian Bagaimana Keterampilan Berkesenian itu Dilatihkan Bagaimana dia Pandai mengukir Bagaimana orang ini Kok bisa Menyungging wayang Pinter bikin wayang Bagaimana kok bisa Mengarang lagu Bisa pandai Apa lincah Berpantun Tangkas Berpantun gitu ya Bagaimana Karya seni digunakan Apakah itu Fungsional instrumental Seperti bagian dari ritual Bagian dari ekonomi Atau dia komersial aja Untuk cenderamata Misalnya ya Kemudian Kaitan seni Dengan sumber daya Lingkungan setempat Jadi Karya-karya itu Dihasilkan dengan Kalau sekarang istilahnya Ekosistem Apa ya Siapa yang Melakukannya Bahannya dari mana Dapatnya dari mana Misalnya Kalau kita lihat Orang Bali itu Apa Mereka suka bikin Lamak namanya Yang dari Janur itu ya Kalau ada upacara apapun Ada orang Bali disini Bisnis saya salah ngomong Jadi kalau ada itu Lamak itu Dari Janur Itu kan aneka Keperluan hidup Pasti ada Upacaranya Ada sajiannya Pakai Janur ya Berapa banyak Berapa banyak Janur Dibutuhkan di Bali Saya juga baru tahu Dari Teman-teman Di Direktorat Jenderal Kebudayaan 7 ton Satu bulan Dari mana tuh Bali Habis pohon kelapa dong ya Kalau dari Bali saja Jadi Sumber dayanya Ternyata dari mana Ada di 5 provinsi Yang jadi pelanggan tetap Apa pen-supply Janur itu Mulai dari Sulawesi Selatan Sumatera Selatan Kalimantan Dan Jawa Di samping dari Bali sendiri Jadi Memahami itu ya Jadi Dan oke Bagaimana orang membincangkan Dan memperlakukan seni Dan seniman Kalau Anda yang Kuliah di ITB Itu diajarin ya Estetika Prinsip-prinsip estetika Barangkali Menilai Suatu karya itu Nyeni atau tidak Itu banyaklah standarnya ya Barangkali ya Dulu Dianggap bahwa Standarisasi Itu Itu muncul Dari Barat Memang Memang dari Barat Dari wacana-wacana Seni di Barat lah Para seniman Dan Di tempat-tempat Pendidikan seni ya Lalu dianggap Bahwa orang-orang Di luar Barat Itu gak pernah Ngobrol kayak gituan Padahal Ada juga Standar estetika Itu ada juga Cuma beda Standarnya Misalnya Kalau di Mana itu ya Saya teringat Jadi Orang Ada orang Orang Tief Itu di Nigeria Mereka Suka bikin Semacam tenun Ikat Tenun Tenun Terus Bikinnya santai-santai Seperti studio Anda ini Di sini Kerja Sambil ngobrol-ngobrol Lihat-lihatan Nanti ngobrol Itu Apa tuh Kain kamu apa Enggak ini Saya Ini aja Saya mau jual aja Itu berarti Paling jelek Kalau sampai dijual Paling jelek Terus Kalau dia bikin kain Yang menurut dia bagus Ini buat Ibu mertua saya Jadi Status ibu mertua itu Sangat tinggi Di masyarakat Ditakuti lah ya Takuti lah Biasanya ibu mertua Nah jadi itu Kain yang terindah Itu buat ibu mertua Jadi begitu Standarnya Beda-beda lah ya Orang Tidak sama Semua masyarakat Nah itu Kira-kira seperti itu Antropologi Melihat Seni Nah sekarang Ke Desain Desain Banyak sekali Definisinya Saya juga bingung Terus Kenemu Ini aja ya Jadi seorang Arsitek Desain Is a plan For arranging Elements In such a way As best To accomplish Particular Purpose Jadi Ada tujuan Kegunaan tertentu Dari desain Desain itu dibuat Untuk suatu tujuan tertentu Mesti ada manfaatnya Mesti ada kegunaannya Kalau seni Mungkin enggak ya Mungkin tanpa Berpikir tentang Kegunaan Pokoknya Saya mau bikin lagu Saya mau bikin Lukisan Saya bikin patung Mungkin anda enggak Berpikir apa gunanya Terserah lah Kuma orang we Gitu ya misalnya Tapi kalau desain Ya enggak Desain kan pasti Ada orientasi itu Ada kegunaan Entah untuk siapalah Kegunanya itu Nah jadi Rujukan utama Dari seorang desainer Itu adalah Siapa yang mau pakai ini Atau ini pesanan siapa Siapa penggunanya ya Bisa jadi juga Dipesan oleh Tadi yang bikin pisau tadi Buat militer Dipesan oleh militer Untuk dibagikan Kepada orang-orang Jadi yang Yang pesan bukan Prajurit-prajuritnya Tapi si Lembaganya ini ya Yang pesan Tapi untuk Prajuritnya wajib Punya pisau Nah jadi ada itu kan Ada tujuannya Dan Pertama ada penggunanya Yang kedua Ini adalah desain Kalau begitu adalah Semacam intervensi Sebetulnya Icam Apa ikut campur Bahwa orang ini Nanti mesti pakai ini Supaya Entahlah Supaya bagus dilihat Supaya disiplin Supaya Adil Dan sebagainya Nah Karena mau Dipakai oleh pengguna Dan merupakan suatu intervensi Betapapun kecilnya intervensi itu Jadi kita mesti memperhatikan Kebudayaan pengguna kan Desainer itu ya Nah cuma Desain Ternyata tidak hanya Soal kegunaan Kalau kegunaan ya Bikin aja Pisau Benda tajam Pokoknya Bentuknya begitu Ada dua mata yang tajam Selesai Ada gagang Untuk memegang Tapi kan Tidak hanya itu Tapi dia juga ada Ada keindahan Dan mungkin ada meaning ya Tidak sembarang pisau Ini keris itu pisau Tapi Bukan sembarang pisau Bukan buat iris-iris bawang dia Gitu Ya Pisau belati juga Bukan buat iris-iris bawang bombay Gitu kan Beda dibuatnya juga ya Dengan Dengan husu Barangkali Dengan segala macam Keris itu Apalagi metalurginya Luar biasa Jadi Jadi ada Ada makna Di dalam desain itu Juga ada Apa sesuatu yang Menimbulkan kesenangan Pada orang Yang akan memakainya Jadi baju Tidak sembarang baju Tapi baju yang Enak dilihat Menurut Yang memesan Gitu ya Menimbulkan Apalah Apa ya Saya itu susah Menemur Delight Kegembiraan Kali ya Kepuasan Kepuasan Ya Memuaskan Menyenangkan Gitu Jadi desain bukan cuma Purposeful Tetapi juga dia mesti Memberi Punya nilai Itu tadi Lebih Nah jadi Apa yang bagus Apa yang Itu kan juga Something cultural Ya Jadi dia membentuk Dia dibentuk oleh Kebudayaan Tapi dia juga Mau membentuk Kebudayaan kan Bahwa Ini kenapa kok Murid-murid sekolah itu Dari SD sampai SM Mesti pakai seragam sih Gitu Itu kan ada Ini ya Apa Ada desainnya Ya supaya mereka sama Menghilangkan Apa namanya Menyamarkan 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 Perbedaan kelas Menyamarkan Perbedaan kelas Sehingga tidak Dan enak dilihat Gitu Nggak pusing kita Kalau yang satu Kembang-kembang Satu garis-garis Satu Pusing kita ya Nah Jadi Karena desain itu Membentuk dan dibentuk Oleh nilai-nilai Budaya dan praktik Sosial Maka sebetulnya Praktik antropologi Metode-metodenya Teori-teorinya Atau konsep-konsepnya Setidaknya Itu bisa membantu Designer Untuk Memperkirakan Memperkirakan Seperti apa itu Kemauan Calon pengguna itu Dan Desain menjadi Objek problematika Antropologi Masa kini memang Karena apa sih yang Nggak didesain sekarang Bukan hanya Penampilan fisik kita Tapi juga tingkah laku Kita didesain Lalu lintas kita Didesain Jalanan kita Didesain Kita nggak bisa lagi Jalan sembarangan Gitu kan ya Harus jalan Di tempat tertentu Didesain Singapura Udah lama tuh Didesain Oleh Li Kuan Yu Trotoar lebar-lebar Kita telat Mendesain itu Sehingga Tapi Desain mobilnya Kita lancar Tapi Untuk pengguna Jalan yang lain Nggak ada ya Desainnya Misalnya Seperti itu Nah Nah Ini dia Desain atau Desainer itu Adalah satu Aja Dari berbagai Pelaku Dan praktik Transformasi Jadi Desain itu Adalah Intervensi Dia mau Mengubah Sesuatu Mau Mentransformasi Sesuatu Nah mudah-mudahan Ini kita sepakat Tentang ini ya Ini pemahaman Saya Nah ini Bagaimana Desain dan Kebudayaan Tadi sebenarnya Sudah disenggung Sedikit-sedikit ya Ini saya Kutipkan Semboyan Desain google Focus on the user And all else Will follow Yang penting Tahu aja Siapa yang mau pakai Yang lainnya Gampang deh Gitu ya Jadi Karena Desain adalah Intervensi dengan Efek transformatif Tadi Bisa mengubah Sesuatu Maka Perlu Seorang Desainer Idealnya Itu bisa Memikirkan Tujuannya Ini ya Untuk siapa Oleh siapa Apa yang mau Dipengaruhi sih Dengan desain itu Dan Bagaimana Anda membuat Desain Apakah Anda Menciptakan Desain dari jauh Menghayal Begitu Aduh Kayaknya Bagusnya begini deh Gedung itu Bagusnya seperti ini Bisa juga kan ya Orang mendesain Seperti itu Dia gak pernah Ke tempat itu Dia cuma tahu Sedikit lah Cerita-cerita Tentang Oh lahannya Begini Bentuknya Iklimnya Begini Jadi bangunannya Diharapkan Begini Untuk kapasitas Begini Itu mungkin Informasi-informasi Dasar Tapi dia sendiri Bisa mendesain itu Dari jauh Tidak pernah datang Atau Desainer Berpartisipasi Dalam kehidupan Calon pengguna Ini Banyak juga Yang begitu ya Terutama Untuk desain-desain Untuk Kebijakan Publik Maka Biasanya ada penelitian Antropolog Dilibatkan disitu Dan Berpartisipasi Dalam kehidupan setempat Atau Yang selanjutnya Desain Partisipatorik Jadi artinya Desainer juga Memberikan ruang Bagi calon penggunanya Itu untuk Pengennya apa sih Kalau saya bikin Kayak gini Gimana Oh Tambah ini deh Tambah itu Nah itu Banyak ya Desain Desainer Partisipatorik Dan bagaimana Hubungan kekuasaan Dalam proses desain Siapa yang berkuasa Disitu Desainer Atau Pemesan Pemberi order Commissioner Iya kan Bisa pemesan Bisa Kalau nonton HGTV Misalnya Bikin rumah Menata interior Menata ulang interior Itu mah kekuasaan Desainer Bisa disitu ya Iya kan Tau-tau Yang punya rumah Gitu kan Wah Gitu kan Amazing Gitu Padahal Belum tentu juga Dia cocok ya Dengan itunya Dengan tata ruang Dan sebagainya Itu Itu kekuasaan Desainer Kalau saya sih Melihatnya demikian ya Tapi ada juga Pernah Lihat yang Apa Tiny house Gitu Itu Yang mau bikin tiny house Itu dia tanya-tanya Kamu kegiatan kamu apa aja sih Kamu punya apa aja Oh dia rancang Sampai ada yang punya Punya binatang peliharaan Misalnya Dibikinkan kandangnya Di bawah meja Di dalam rumah Gitu Dalam rumah yang kecil Itu Itu Partisipatorik sedikit ya Nah Tergantung deh Kita mau bagaimana Mendekatinya Nah Ini yang terakhir Mudah-mudahan Antropologi Seni dan desain Praktik Pengamatan Demi memahami Dunia nyata Itu bukan Monopoli ilmu pengetahuan Seperti antropologi Oh iya betul Jadi antropolog Juga suka terlalu Pede gitu Kalau mau Disuruh bicara Tentang hubungan Antara antropologi Dan desain Wah kita Punya ini nih Punya metode Untuk Meneliti masyarakat Mau yang Participant observation Mau yang Participatorik Kita punya nih Koleksi metodenya Antropologi punya Tapi padahal Sebenarnya tidak demikian Saya rasa Mungkin Setiap desainer Juga mungkin akan Pasti diajarin Begitu ya Tidaknya disadarkan Dari pengalaman Anda Bahwa kalau Anda bikin Desain Tidak cocok Dengan Yang memesan Itu sebel banget Yang memesan sebel Kita juga sebel Frustrasi Jadi Pasti butuh Studi dulu Jadi saya rasa Mungkin Mengenali calon pengguna Itu bukan sesuatu Yang asing Bagi para Desainer Nah tapi Cuma metodenya Beda ya Mungkin metodenya Beda-beda Ada yang Subjektif Bebas banget Ada yang Sangat Objektif Cuma Satu Yang tidak Yang jarang Diajarkan Di Studi Tentang Desain Bagaimana Memahami Kondisi Yang membuat Kehidupan Si Pemesan Itu Atau Orang yang Dituju Untuk desain Itu Seperti itu Jadi Anda Mendesain Untuk orang Kaya Apalah Interior Di dalam Rumahnya Anda bikin Aja Karena Anda Tahu Dia orang Kaya Tapi Anda Tahu Gimana Dia bisa Sekaya Itu Ternyata Dia sebenarnya Kayanya Dari Berjuang Jadi Dia Pelit Banget Dia Nawar Terus Harga Desain Anda Gitu Anda Tahu Ini Orang Kaya Pelit Banget Tapi Anda Tahu Bagaimana Dia bisa Sampai Sekaya Itu Ternyata Dari Berjuang Keras Kalau Kita Tahu Latar Belakang Kehidupannya Itu Kondisi Yang Membuat Kehidupannya Seperti Itu Mungkin Kita Menjadi Lebih Pekah Juga Atau Sebaliknya Anda Mendesain Untuk Permukiman Untuk Orang Miskin Tapi Pakai Selera Kelas Menengah Selera Kita Kita Kan Kelas Menengah Ini Ceritanya Seleranya Selera Kita Belum Tentu Kepakai Jadi Bukan Hanya Memahami Apa Yang Ada Tapi Bagaimana Mereka Bisa Kayak Gitu Itu Mungkin Satu Aja Kalau Ada Sumbangan Antropologi Saya Kira Mungkin Disini Jadi Mengurangi Bias Budaya Mengurangi Bias Budaya Kita Sendiri Nah Baiklah Saudara Saudara Sekian Saja Dari Saya Terima Kasih Kita Diskusikan Terima Kasih Ibu Selly Kapan Saya Anget Sekarang Kurang Lebihnya Sebenarnya Dari Kerangka Acuan Perbincangan Yang Coba Disasar Dari Bicara Kali Ini Memang Lebih Banyak Fokusnya Ke Desain Karena Juga Pembicaraan Ini Acara Ini Masih Termasuk Dalam Acara Rangkaian Acara Bandung Desain BNR Aktivitas Desain Yang Curiganya Jadi Kan Ini Enggak Statement Yang Keras Gitu Curiganya Dari Pengamatan Beberapa Pihak Didominasi Oleh Kebutuhan Industri Jarang Didudukan Sebagai Bagian Dari Kebudayaan Sebagaimana Isu Inklusivitas Lokalitas Dan Ketimpangan Ekonomi Di kalangan Pengeragi Yang Kadang-kadang Yang memang Saya Kalau pribadi Suka Agak Pusing Biasanya Antara Industri Sama Kebudayaan Kesannya Industri Dan Kebudayaan Itu Dua Aktifitas Yang Berbeda Dan Bermusuhan Jadi Kalau Misalkan Ngomongin Kebudayaan Kebayangnya Pastikan Semprasun Nah Gitu Ngomongin Atau Belakangan Biasanya Anak-anak Kalau misalkan Gawek Wah Nggak ada kebudayaan Nih musik Gitu kan Nggak disetelin lagu Misalnya gitu Padahal Ya Industri Tadi Dari penjelasan Ibu Sally Dan pengoparannya Ya dia Adalah Satu rangkaian Yang ngebentuk Kebudayaan Ngebentuk Dan terbentuk Terus Mungkin Kira-kira Gitu Kalau Dari Saya Mungkin Penasaran Kenapa Menurut Ibu Sally Bisa Kepisah Perspektif Orangnya Antara melihat Ini mah Industri Ini mah Kebudayaan Ya Ya itu Yang tadi Makanya saya ingin Dudukkan Perkara Kebudayaan Itu Dengan konsep Yang ini Skala Kebudayaan Kebudayaan itu Berbagai skala Jadi industri Apakah bukan Industri Kebudayaan itu Jelas Cara hidup Kalau kita Definisikan Kebudayaan Sebagai Way of life Industri itu Adalah Cara hidup Cara hidup Dengan Membiasakan Produksi Barang-barang Dan jasa Itu Masal Produktivitas Mesti jalan Bagaimana Caranya Mesti jalan Ada Disiplin Ada Rasio Ada Disiplin Ada Modernitas Kita Suka Ngomong Modernitas Itu kebudayaan Udah Mapan banget Kebudayaan itu Di masyarakat sana Di asalnya Di Eropa Barat Lalu Dibawalah Ke berbagai Penjuru dunia Oleh Para Penjajah Kita juga Terjajah oleh Itu Kita sekolah Emang kita dari mana Tahu kita sekolah Dari Barat Kita dibiasakan Untuk Bangun pagi Belajar itu Dulu sekolah itu Dulu waktu saya belajar Antropologi Pertama Itu Kelasnya Kumahadosan Saya tahun 70-an 76 Kalian bulan lahir Masih ada Orang tua juga Masih Nah Apa Itu Dosen Kalau ngajar Ngajar aja Suka-suka aja Nggak ada yang Nama silabus Baru 5 tahun kemudian Ada silabus Wah Kaget-kaget Iya Kumahadosan Ngajarnya Bukunya juga Nah itu Kebudayaan Terus Kami harus berubah Harus ada silabus Harus ada segala macam Kaget juga ya Kaget Saya kira banyak sekali Cara hidup kita Yang itu Terdiri atas Rangkaian Kekagetan Sebetulnya Kaget karena Ada cara Cara baru Yang Diintroducer Dari luar Barangkali ya Bukan dari kita Atau kita impor Dari luar Pemimpin kita Orang yang kaya Atau orang yang pintar Sekali berpikir Bahwa rakyat kita Mesti tahu begini nih Gitu Ada dosen saya Pintar sekali Dia bilang Kamu tuh jangan pada Makan nasi dong Jadi bodoh Katanya Kalau pagi-pagi itu Makan telur Protein Katanya gitu ya Ya mahal kan Dia tahu Dia bilang gitu Jadi gak boleh Makan nasi Wah gimana Kita biasa makan Karbo ya Kalau pagi Kalau tidak Nasi Terus mie kan Ada mie pak Kita gak makan nasi Makan mie Karbo juga itu Kamu jadi bodoh Katanya gitu Mungkin juga ya Jadi tunduh Jadi tunduh Terus Mengubah itu kan Susahnya setengah mati Mengubah cara makan aja Susahnya setengah mati ya Supaya anda bisa Tadinya gak doyan sayuran Jadi doyan sayuran Nah Jadi industri Itu dengan segala macam Seluk-beluknya Itu adalah suatu Cara hidup Kebudayaan Kita dianggap Ketinggalan terus nih Negara-negara Berkembang ini kan Dulu istilahnya macam-macam Negara take off Baru mau Lepas ladas gitu Lepas ladas menuju Masyarakat perindustrian Dari agraria Ke industri Karena agraria butuh lahan Wah Gak cukup lahannya Lahannya diubah jadi industri Sekarang Agrarianya kurang lahan ya Salah perencanaan Nah jadi Kita disebut Masyarakat yang Baru mau take off Tahun 1960-an Terus begitu Kita memang digiring Kita mengambil alih Dan Udah gak dirasakan Sebagai suatu Tekanan lagi Barangkali ya Atau tekanan yang kita pikir Memang kita harus begitu Harus berbahasa Inggris Jadi kita keminggris sekarang Misalnya gitu ya Jadi industri adalah Kebudayaan juga Saudara-saudara Kemudian beda Dari dia skalanya global Jadi dia bisa berlakukan Secara global ya Mulai dari Dulu kan Mulai dari tanam paksa Kalian tanam gula deh Atau tanam kopi nih Priangan bagus kopinya Suruh Petaninya tidak dikembangkan Sama sekali Kemampuan petani Untuk menanam Tanaman kebutuhan pokok Sehari-hari Itu tidak dikembangkan ya Jadi Ketika kita bebas Merdeka dari Belanda Pertanian di perdesan Itu jelek sekali Kita belum siap Berindustri Sementara Karena Industrinya Kita cuma Mengirim bahan baku Lama sekali kita Baru bisa mengolah Bahan baku kan Baru sekarang-sekarang kan ya Kita kirim batu batal aja Masih mentah gitu Tidak kita olah dulu Lama banget Sudah 70 sekian tahun merdeka Kita masih begitu loh Iya Nah Jadi belum berindustri Kita sebetulnya Belum utuh gitu Industrinya baru jadi Pengirim bahan baku Terus nanti baru Ada manufaktur Sudah jadi segala macam Itu manufaktur baru ya Kemudian tapi Manufakturnya juga Mungkin kita banyak Apa namanya Jadi Bagian dari Transnational Corporation itu Perusahaannya di Amerika Pabriknya disini Karena upah buruh Lebih murah Kebudayaan juga Berarti Saya jadi Kebayang gini Mungkin boleh dikoreksi Saya jadi Berimajinasi Antropologi itu Sebagai Suatu Lensa gitu Kalau lihat dari skala Kan kita bisa Zoom in Zoom out Berarti Maksudnya kadang-kadang Permasalahannya kita Kalau saya Sering bilangnya Tadi saya seneng banget Denger rangkaian kekagetan Itu puitis banget Saya bilangnya Saya bilangnya Silahkan 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 Mungkin dari kawan-kawan Ada yang ingin Berpartisipasi dalam diskusi Mau bertanya Ataupun berpendapat Saya tertarik Sebenarnya Pengen nyuruh Gabriel Karena Tadi Si poin yang pertama Gabriel Kalau datangnya itu Dari Gabriel Gabriel berarti Miss menggunakan Karena Kebudayaan Industri Di exclude Dari kebudayaan Ada kesan Kayak gitu Dari kalimatnya Itu apa Latar belakangnya Mungkin boleh Diceritain Itu mah Lebih ke melihat Aktivitas Kreatif Di Bandung aja Sebenarnya Industri kreatif Lebih ke sana Jadi Kalau misalnya Lihat Bandung Ya Punya Fisik Kalau di Bahasa Antoma Budi-duminan ya Gue Kalau Bandung kan Masyarakat sudah Tapi kayak Kekembangan seni Desain Sebagainya Masa aja jauhan Kesudahan-sudahan Dengan Budaya Yang ada Kita kemudian Punya Apa Menenyam Misalnya Pakakala Si Penghaman-penghaman Seni Ataupun Desain Dari Bangku-bangku Sekolah Yang memang Di Bandung-Mak Dari luar Tapi ketika Memang Sudah menjadi Sebuah Industri Ya Sangat-sangat Tapi Jangan Banget Itu Melihat bahwa Praktek-praktek Seni Apapun Desain Itu Bagian dari Budaya itu Sendiri Jadi Industri Berkembang Budaya Gak Gitu Juga Industri Itu Kan Kebudayaan Juga Jadi Kebudayaan Industri Gak Bersinggungan Dengan Kebudayaan Etnis Bukannya Berarti Kebudayaan Sendiri Ditinggalin Oleh Industri Gak Nah Ini dia Skalanya Kan Beda Jadi Tadi Yang Orang Sunda Itu Sunda Ada Dimana Coba Paling Kebudayaan Sunda Ada Dimana Paling Kecil Gak 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 Kerajaan Kan Katanya Rumor Gak 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 Kerajaan Kerajaan Tapi Memang Tidak Besar Tidak Bukan Kerajaan Yang Sebesar Majapahit Atau Apa Jadi Kenapa kok Gak Besar Karena Monumennya Juga Gak 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 Bertahan Jadi Ada Monumen Kerajaan Sunda Namanya Ibu Kotanya Di Bogor Pakuan Pajajaran Ada Istananya Ada Istananya Menara Menara Dari Kayu Cenah Yang Lihat Orang Portugis Itu Tome Pires Abad 16 Entah Dia Namanya Juga Dari Kayu Atau Lapuk Atau Terbakar Saya gak Tahu Waktu Diserbu Kesultanan Banten Barangkali Dibakar Atau Bagaimana Barangkali Yang dibawakan Cuma Si batu Itu Batu Tidak Terbakar Batu Gilang Dibawa Ke Banten Tapi Dia Tidak 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 Kuat Kerajaan Sisa-sisanya Pun Gak Sunda Sudah Tidak Relevan Lagi Buat Zaman Sekarang Maka Ada yang Mau Bikin Tanah Sepat Sundan Agak Lucu Juga Karena Harus Menghidupkan Kembali Ini Nah Itu ya Kemudian Kan Harus Operasional Jadi Kemudian Sunda Yang Tidak Operasional Tidak Dipakai Lagi Yang Operasional Apa Bahasa Bahasa Nah Mungkin Pakaian Ikat Kepala Itu Sekarang Kan Hidupkan Lagi Anak Anak Muda Yang Pake Bagus Juga Buat Style Bagus Jadi Populer Dipake Tapi Selebihnya Pake Paksi Enggak Tetep Pake Jeans Karena Enggak Operasional Enggak Enggak Mudah Pake Baju Pake Paksi Kalau Perempuan Pake Kain Enggak Mudah Jadi Ditinggalkan Itu Pasti Tapi Bahasa Masih Dan Bahasa Ini Menarik Juga Sebetulnya Waktu Itu Ada Seorang Tokoh Sastra Sunda Namanya Pak Ayy Prosidi Mungkin Pernah Dengar Dia Mengatakan Bahasa Sunda Yang Asli Itu Kalau Yang Pake Undang Usuk Itu Yang Pake Level Tingkatan Itu Niru Mataram Niru Orang Jawa Dan Memang Persis Sama Tapi Yang Asli Bahasa Sunda Itu Yang Dipake Orang Baduy Yang Pake Teman Orang Orang Kanekes Yang Kuring Jadi Tidak Kasar Tidak Juga Halus Jadi Tengah Itu Egaliter 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 Bahasanya Juga Egaliter Tidak 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 Enggak Ada sedikit Tapi Enggak Kelas Gitu Enggak Kelas Nah Jadi Pak Ayu Prosidi Berang Seharusnya Bahasa Sunda Itu Bisa Jadi Bahasa Ilmu Pengetahuan Kenapa Enggak Nah Beliau Terus Menggalakannya Di Majalah Mangle Kalau Anda Tertarik Pada Bahasa Sunda Mangle 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 Mangler Mangler Nah Itu Kan Bahasa Banyak Artikel Yang Tentang Perkembangan Ilmu Di Mangle Itu Pakai Bahasa Sunda Yang Kalau orang Jawa Bilang Ngoko Jadi Tengah Tengah Kasar Tapi Bukan Yang Aing Maneh Kuring Nah Jadi Punya Potensi Untuk Berkembang Terus Yang Enggak Yang Tidak Terpakai Begitu Ya Tidak Nah Nah Sudah Tenggak Ada Kuasanya Lagi Kuasanya Cuma Di Kota Bandung Atau Kota Cianjur Di Kota-kota Yang Memang Mayoritas Mayoritas Penduduknya Itu Orang Sunda Nah Itu bisa Dia Dominan Tapi Bahasanya Aja Yang Lain-lain Mungkin Kuliner Bahasa Kuliner Itu kan Bisa Dimanfaatkan Untuk Desain Untuk Apa Bikin Cultural Products Gitu Lain Kuliner Tapi Yang Lain-lain Mungkin Enggak 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 Tradisi Militer Yang Memukau Gitu Bisa Dijual Nah Dia Harus Berhadapan Dengan Yang Skala Global Jadi Industri Orang Sunda Ada Industri Ada Tapi Kecil Industrinya Bukan Barang-barang Apa Durable Gitu Barang-barang Yang Apa Namanya Sekali Apa Yang Aus Gitu Jadi Dia Kalah Sama Ini Nah Sekarang Kalau Anda Mau bikin Desain Apalah Alat Makan Misalnya Mau Memanfaatkan Kekayaan Budaya Sunda Bisa Bisa Tapi Bukan Durable Kan Kayak Bikin Bakul Gitu Ada Usangnya Ya Gak Apa Apa Juga Kayak Tadi Kan Siapa Yang Bikin Itu Padah Dari Pelepah Pelepah Pinang Itu Bisa Juga Bikin Jadi Jangan Bersaing Bikin Panci Itu Apa Namanya Presto Gak Bisa Gak Ada Teknologinya Orang Sunda Bikin Begitu Tapi Teknologi Mungkin Apa Namanya Ngabubuy Apa Melem Melem Membakar Tapi Dimasukkan Ke Abu Melem Bubuy Ngabubuy Jadi Bubuy Gak Ada Bakar Tanam Apa Roaming Bakar Tanam Mungkin Bakar Masukkan Ke Peram Peram Tapi Di Barak Orang Papua Punya Itu Orang Sunda Punya Itu Ngabubuy Silahkan Pikirkan Para Desainer Kumahacarana Ada Kompor Atau Yang Bisa Ditaruh Di Dalam Rumah Buat Ngabubuy Biasanya Kita Ngabubuy Hanya Di Api Unggun Atau Hawu Hawu Orang Badu Itu Dapurnya Di Dalam Rumah Di Atas Rumah Panggung Mereka Melem Ngabubuy Jadi Singkong Ubi Itu Dimasukkan Ke Abu Yang Masih Ada Di Atasnya Ada Baranya Enak Itu Sehat Makanannya Silahkan Mangga Diciptakan Kompor Yang Seperti Itu Bisa Di Dalam Rumah Atau Paling Tidak Kita Harus Punya Hawu Gitu Mangga Silahkan Saya Langsung Kepikiran Seru Juga Slow Cooking Slow Cooking Kalau Di Papua Barapen Ya Betul Jadi Industri Kebudayaan Yang Berbeda Dari Kebudayaan Etnis Kan Yang Tadi Apalagi Etnis Yang Kecil Ya Kayak Orang Badu Itu Ya Hanya Berlaku Di Kanekes Aja Gak Bisa Dibawa Ke Bogor Gitu Paling Produknya Ya Tapi Bukan The Whole Life Apa Way Of Life Tidak Berkuasa Jadi Kayaknya Berarti Sebenarnya Kan Kalau Dari Skala Kebudayaan Bodly Ini Kita Bisa Lihat Bukan Entitas Yang Terpisah Sama-sama Bagian Dari Kebudayaan Cuman Mungkin Lajur Kebudayaannya Dia Terpisah Gitu Kan Berbeda Lebih Enaknya Dan Kalau Rata-rata Misalkan Mungkin Kalau Saya Boleh Sotoy Rata-rata Negara Atau Kebudayaan Yang Menang Yang Sampai Skala Global Ya Dia Berani Untuk Bikin Jembatan Antara Si Industrinya Dengan Kebudayaan Apa Tadi Yang Ya Kebudayaan Etnik Gitu Kayak Misalkan Kan Kepo Gitu Kan Squid G Maksudnya Tetap Yang suka Dia mengkonsumsi Bareng Sama Koreanya Karena K-pop Koreapop Jadi Kalau Anda Mau Apa sih Sebutnya Yang Anda risaukan Apa sih Gabriel Dia doang Kalau begitu Saya Oke Jadi Kalau Apa yang Dirisaukan Mungkin Seperti Ketersisihan Kebudayaan Kebudayaan Etnis Kok Nggak Diangkat Lagi Sebagai Apa Namanya Berbarengan Dengan Perkembangan Industri Sebetulnya Ada ya Backcraft Itu kan Jalan Untuk Itu juga Jadi Ekraf Kurang B Jadi Ekraf Ada Apa sih Namanya Programnya Yang Desain Desain Dari Dan Membantu Mendesain Oh iya Diparekraf Membantu Para Pengrajin Untuk Meningkatkan Muto Desainnya Jadi Anak 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 Muda Yang Dikirin Termasuk Anak Anak Antrop Itu Pada Pergi 6 Bulan Mereka Tinggal Disana Membantu Membangun Produk Produk Icon Itu Pelopah Hasil Produk Icon Itu Dia Kayak Gitu Kayak Gitu Kan Bisa Jadi Karena Nggak Semua Nggak Semua Kita Suka Terlalu Romantis Dengan Produk Budaya Tradisional Kayak Bagus Belum Tentu Mutunya Juga Jelek Jelek Banyak Gitu Kalau Yang Bagus Itu Yang Buat Istana Bagus Banget Bikin Gambelan Bagus Banget Bikin Batik Bagus Banget Tapi Kalau Yang Dijual Di Pasar Pasar Gitu Kayak Si Orang Tiff Tadi Kalau Yang Jelek Jual Di Pasar Mertua Ibu Mertua Kemarin Kebetulan Saya Kan Berpartisipasi Dalam Pond Ada Protes Sebenarnya Dari Ternyata Ada Orang Orang Atau Kelompok Orang Yang disebutnya Labepag Lahir Besar Papua Nah Mereka Sedikit Bukan sedikit Lumayan Merasa sedih Dan Tersingkir Dari Lagu Aku Papua Karena Di Lagu Itu Liriknya Hitam Kulit Keriting Rambut Aku Papua Nah Mereka Nggak Hitap Dan Nggak Keriting Tapi Mereka Aku Papua Karena Lahir Besar Papua Meskipun Aslinya Orang Manado Tapi Kalau Ke Manado Dibilangnya Berlindung Banyak Orang Seram Itu Juga Banyak Di Papua Kulit Terang Jadi Apa Ya itu Mungkin Ya itu Soal Desainnya Bermasalah Itu Politik Identitas Soalnya Karena Politik Identitas Saya Suka Mempertanyakan Ngapain Bikin Istana Di Jayapura Coba Nulain Lain Abis Bikin Jalan Tol Bikin Istana Kok Orientasinya Istana Banget Saya Pikir Orang Jakarta Ya Taunya Itu Permintaan Orang Papua Jadi Harus Ada Istana Presiden Di Jayapura Itu Permintaan Mereka Kepala Kepala Apalah Namanya Adatnya Menghadap Saya Baru Tahu Oh Gitu Ya Mereka Itulah Pengakuan Bahwa Papua Ini Juga Bisa Tepat Istana Presiden Karena Banyak Istana Presiden Kan Di Bali Ada Di Jogja Ada Tapi Kenapa Di Papua Gak Ada Saya Pikir Tadinya Aneh Juga Ternyata Itu Permintaan Nah Itu Kenapa Dipenuhi Itu Tadi Politik Identitas Mengangkat Supaya Si Papua Ini Tidak Merasa Terpisah Terpisah Gitu Banyak Politik Pembangunan Identitas Sebenernya Termasuk Ini Lagu Lagu Kalau Mau Mencakup Semuanya Jadi Susah Lagunya Hitam Kulitku Kadang Ada Coklat Terlalu Kan Gak Asik Lagunya Mungkin Itu Dalam Desain Lagu Itu Ya Tapi Bener Bener Tapi Emang Nah Dari Situ Ada Permasalahan Jarak Juga Jadi Kayak Exotism Orang Bandung Yang Disana Seneng Nyanyiin Lagu Itu Dan Pas Nyanyiin Ekspresi Bukanya Aku Bawa Hitam Belit Keriting Rambut Rambutnya Padahal Jatuh Lurus Apalagi Habis Dikramah Jatuh Aduh Jadi Nggak Pulang Jadi Menarik Maksudnya Ngelihat Satu Produk Desain Saya Ngelihat Lagunya Sebagai Salah Satu Produk Desain Tapi Dengan Reaksi Yang Berbeda Iya Itu Risiko Desain Ada Risiko Desain Menurut Saya Itu Risiko Desain Nggak Mungkin Melayani Semuanya Aku Papua Tapi Kayak Saya Orang Jawa Lahir Cimahi Masa kecil Di Jogja Seterusnya Di Bandung Saya Kalau ditanya Kamu orang Orang Bandung Nggak Orang Jawa Orang Bandung Mungkin Seperti itu Ya Orang Jawa Yang Sudah Lama Ada Di Papua Jadi Aku Papua Saya Orang Bandung Sudah Merasa Tergabung Ya Besar Di Sini Sekarang Dibalikin Lagi Ke Teman Teman Ada Yang Ingin Berpartisipasi Lagi Menyampaikan Pendawa Menyanggah Atau Menyanggah Silahkan Disanggah Loh Karena Saya Kira Kira Tadi Banyak Yang Kira Kalau Desain Ya Kayak Gitu Kira Kira Apakah Itu Dialami Para Teman Teman Disini Kan Pada Mendesain Kan Dan Ini Desain Conteks Bisa Lebih Luas Ada Desain Sistem Bahkan Mungkin Mendesain Kebudayaan Nggak Cuman Produknya Nggak Cuman Masalah Bikin Firing Bikin Poster Jadi Potensi Sama Peran Desain Sebenarnya Berarti Banyak Luas Bisa Hampir Di Semua Titik Kalau Dan Dari Dari Obrolan Ini Saya Mikir Kayaknya Memang Semakin Enak Kalau Misalkan Memang Bisa Jalan Jalannya Bisa Selara Sepadu Dengan Antropologi Karena Misalkan Kalau Lihat Masalah Produk IKEA Katanya Untuk Memecahkan Masalah Ruang Yang Sedikit Dan Kecil Tapi Kalau Disini Dia Menjawab Mungkin Stratas Sosial Dari Referensi Visualnya Kalau Misalkan Bukan Pakai IKEA Ah Kamu Anak Jepara Ketauan Mainannya Main Kayak Gitu Iya Aku Lebih Suka Jepara Keren Jati Aku Suka Dua 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 Jepara Bagus Bagus Desainnya Loh Sekarang Bagus Bagus Iya Silahkan Sambil Baiknya Untuk Yang Katakan Desain Desain Yang Anudip Budi Atau Ya Ketika Sampai Dengan Yang Soal Akhir Bagaimana Semua Lalu Jangan Itu Ada Pemerinti Dari Yang Itu Aku Penasaran Baiknya Ada Sesuatu Katakan Sebenernya Membarkan Sebuah Produk Produk Itu Berarti Yang Nyat Dinyata Bahasa Kayanya Tangible Ya Jadi Aku Penasaran Kisah Yang Berit Harus Merepresentasikan Siapa Tidak tahu Tidak bisa kita bilang gitu Soalnya Buat aku pribadi Ada beberapa Ini kayaknya sama berkomentar juga sih Ada beberapa Bagian-bagian di kota Bandung Katanya Yang akhirnya itu Dikulang-akhir renovasi dan lain-lain Tapi justru malah menciptakan Kebudayaan Katakan kebudayaan waseso yang Pokoknya condong Tapi kayak representasi Gaya hidup Terus ada beberapa yang gerak gitu Mau lihatnya kayak Aduh apa sih ini Kayaknya jauh lebih baik Tempat-tempat yang Punya nilai sejarah itu Ya tetap ada catatan sejarahnya Kalau misalnya ngelambil contoh Itu kayak Duh bukan yang gak suka Kayak coffee shop-coffee shop Itu proyek mantra gitu Di daerah Braga Maka penghasil waktunya Yang akhirnya itu industrial-industrial Kan itu tuh Mereka tuh Ngerenaknya itu cukup ekstrim Itu buat beberapa orang Aku jadi kayak Jadi sebenarnya yang lebih baik itu Untuk masa depan Harusnya seperti apa sih Itu agak susah ya Ngomongnya Karena Kita batasin aja ya Design ruang publik Kalau desain buat private kan Wah unlimited tuh Soal selera Kalau desain ruang publik Ya seharusnya baik untuk publik Nah sekarang ukuran baik untuk publik tuh Gimana Kita sedikit sekali standar itu Saya bandingkan dengan Misalnya di Belanda ya Belanda yang bikin beragak tuh Mas Tanda ngomong beragak Belanda yang bikin beragak Di Belanda itu Kecuali satu kota namanya Rotterdam yang Waduh Segala macam gaya arsitektur Ada Tapi itu memang kotanya Buat eksperimen arsitektural gitu Jadi boleh lu mau bikin kayak apa aja Di kota lain itu Kita mau ganti Ini cat kusen Udah lapuk gitu Cat kusen Tadinya biru Mau diganti merah Harus minta izin Jadi standar itu Dijaga dan dijalankan Betul ya Supaya gak merusak pemandangan gitu loh Rumahnya udah begini Bagus ujung-ujung Ada satu bangunan Beridu keluar Jadi kita kan gak ada sekarang Sekarang kita gak ada Jadi di Dago itu Cihampelas Apalagi dimana Yang anda lihat itu Di beragak Apapun jadi gitu Bebas banget ya Sebenernya kayak Si pasar Mungkin si bentuk bangunannya tuh Masih terasa Cuman kayak Si ruang Itu Itu gak apa-apa Di banyak kota di dunia Yang ingin mempertahankan Arsitektur Itu Heritage gitu ya Mereka Fasadnya yang dipertahankan Dalamnya mah udah beda banget Kita masuk ke dalam Tapi fasadnya betul-betul Dijaga Dan itu ada insentif Insentif lah ya Untuk Supaya yang punya Gedung itu mau Gitu Kalau soal fungsi Kita gak bisa persoalkan Gak ada hukumnya Tapi kalau fasad Harusnya bisa diatur Nah kita Bandung tuh sama sekali Gak diatur Gimana coba diaturnya Susah banget ya Mestinya ada Ajak Ajak si Si Anggi tuh Gabriel Anggi ngobrol tentang Dia penelitian Tentang beragakannya Dan tentang pemilik Bangunan beragak Mereka mengalami tuh Bagaimana Pemerintah pernah coba-coba Untuk mengendalikan Penampilan itu ya Penampilannya Tapi Gak ada insentif Gak ada apa-apa Jadi Ya Masih lumayan lah Segitu juga Belum hancur banget Kayak campelas Atau dagui Hancur disan Ya ruang publik Harusnya ada standar Lebar Lebar Trotor Kayak Apa kayak gitu Ketinggian dari lampu Atau apa Harusnya ada lah ya Standar-standar Public furniture Desainnya juga Yang harus Membuat publik Jadi Nyaman dan aman Mungkin standar Konsepnya itu Terus aku pilih Publik yang dimaksud Lebih baik Menggantikan apa sih Seandainya Polisi Tentang bergantian Masyarakat Publiknya gak tahu Kesadaran hukum publik Kita kan berendah ya Tentang ruang publik Juga rendah banget kan Ruang publik dibikin Untuk apa Dibikin jadi tempat parkir Sama publiknya Sendirinya juga sama Ngacongnya gitu Sebenarnya pemerintah Lumayan lah Gak ngacong-ngacong Cuma Tidak ada penegakan Hukum Jadi Fungsi Ruang publik itu Kan bisa jadi apa aja Harus Nanti udah Jadi tidak segera Diatasi Kalau ada masalah Nanti udah numpuk Baru diatasi Jadi Timbul pertantangan Perlawanan Karena udah biasa Kok terus dilarang Mestinya dari awal Dilarang Sekarang misalnya Diragu bawah tuh Jadi orang bikin Jadi jualan ya Iya Pakai bangku-bangku gitu Bangku-bangku lipat itu kan Meja-meja lipat Iya Saya tuh udah lama Ngejalan-jalan ke dagu Malam hari Kemarin Target juga Lihat loh Bukan cuma sekadar motor Nongkrong Tapi juga Ada meja-meja itu Ya Kalau itu diizinkan Dibiarkan Tunggu aja sebentar lagi Sampai ke atas Mirip kayak Waktu jaman dulu Cuma lebih cepet aja Beresnya Sama masangnya Kalau dulu kan Mungkin orang tetang Gitu-gitu Sekarang Jadi penuh ya Memang kurang ruang publik Misalnya ya Kalau ada satu Polisi untuk Bandung lah Untuk Ruang seni Misalnya ya Kan katanya Bandung creative city itu Bangga betul Wali kota kita Waktu itu ya Mengusulkannya Nih nih Coba ruang kreatif Kayak gini ada gak Disediakan gak oleh pemerintah Gak ada Anda bikin sendiri Semua kan Anda ngontrak sendiri Patungan sendiri Nyewa sendiri Urus sendiri Jelek Bagus Ada di tangan anda semua Pernah ditengok Kama pemerintah Gak disini Misalnya Budpar gitu Pernah gak kesini Tau gak dia ada Ruang ini Pernah dikasih tau Tapi gak dateng Kalau saya main Wang Cooper Jadi pas Hah Ruset Oh ada itu lagi Ada itu lagi Ada macam-macam Ya ampun Kemana aja Saya selama ini Gitu Saya yang kurang main Ini kan luar biasa Ini ya Ruang seperti ini Kan luar biasa Ini Ini desain Yang tumbuh sendiri Gitu kan Seadanya 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 Terus dia tumbuh aja Anda menata sendiri Ini anaknya Buat apa Buat apa Gitu Coba kalau ini ditulis Ditampilkan Di koran Kalau bisa Hubungin kakaknya Tia Biar bisa masuk PR Atau Ibu Titi Biar bisa masuk PR Lalu Diekspos lah Coba ruang ini Terus sambil nanya Gitu pemerintah Ada gak kira-kira Niat untuk Mendukung Entah apa ya Demikian Silahkan Silahkan Mangga Kalau mau ngobrol Yang lain Mau berpendapat Mangga Itu neng-neng Di belakang Biar bisa Saya kok Ini Ada yang nambahin Soalan Respon publik Sihku Gue Pernah-saharan Sama Kalau Di Instagram Ada teman-teman Yang bikin Unconditional design Yang jadi Respon orang Terhadap satu Desain Ternyata Macem-macem Misalnya Ember bisa jadi apa Ember bisa jadi apa Bahkan Misalnya Itu kan Sekalap Besarnya Terlalu-terlalu Tapi Bisa 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 Beragam Dan Kayaknya Itu Sekalap Jadi Kayak Gelagang Yang Cukup Banyak Menurutnya Orang yang Menangkap Fenomena Itu Bukan Indonesia Lebih Asia Tenggara Salah satu Gelagang Asia Tenggara Jadi Kayak Ke 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 Tapi Fenomena Saya Belum Tau Ke 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 Plastik Jumur Jadi Apal 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 Disain Itu Selalu Fungsinya Tadi Resikonya Terlalu Banyak Bukan Resikonya Fungsinya Banyak Bament Tapi Kalau Saya Panjang Tapi sih itu tuh ada ini kalau secara antropologi tuh ada ngetresnya karena apanya gitu Sebenarnya tuh gelagatnya udah dari sejak kapan ada yang kayak gitu gitu Jadi gelagatnya persisnya kalau boleh saya ini adalah bagaimana suatu produk itu dipakai dengan berbagai cara Iya gitu, misalnya disini pun ada gitu Banyak Itu pintu jadi buat gantungan kita Saya rasa itu manusia pasti udah ada dari dulu ya Manusia tuh kan adaptif banget, luas banget ya Saya rasa dari dulu itu ada Entah dari kapan kalau ada trace sejarah Kalau Anda katakan trace sejarah berarti kan menelusuri masa lampau itu dari apa? Dari dokumen sejarah barangkali dari cerita-cerita novel-novel Tapi siapa sih yang mencatat bahwa saya memakai ini kecuali itu untuk sesuatu yang besar barangkali ya Kalau kecil-kecil sih ya kita selalu gitu kan kreatif sendiri ya Dipakai buat gelas bisa dipakai jadi jembangan, tempat pensil, bisa jadi tutup apa, bisa Pintu jadi daun meja Pintu jadi daun meja Tapi sampai skala besar juga menurut saya Kayak gujek gitu bu Nah gujek tuh menurut saya metodenya sama gitu Kayak ojek jadi nafal, ojek jadi nafal gitu Jadi dari skala kecil sampai skala gede itu ada gitu ya Nah menurut saya jadi Kalau misalkan saya jadi desainer tuh Melihat fenomena itu gimana ya gitu Jadi misalkan saya jadi desainer gitu Karena desainer tidak pernah persis jadi itu gitu Memang tidak, memang tidak Saya kira desainer itu seperti penulis Seperti produsen karya-karya Itu kayak waktu kita sedang mengolahnya Memprosesnya Itu kayak anak atau apalah Sesuatu yang sangat penting buat kita Tapi begitu dia jadi produk lalu dilepas ke publik Bye, silahkan publik Yang menghidupinya Sama seperti karangan, sama seperti lagu Sama seperti lukisan Atau silahkan publik yang menghidupinya gitu Juga barang-barang yang lain-lain Makin lama kalau saya pribadi Seandainya satu produk saya bikin Terus saya lihat orang memakainya dengan cara lain Yang diluar dugaan saya sama sekali Saya seneng malah ya Oh ternyata bisa dipakai juga ya barang saya itu buat ini gitu Kan kita menemukan orang lain yang menemukan cara memakai yang baru Berarti barang kita bisa punya fungsi banyak Kalau saya sih berbahagia malah Seandainya itu terjadi Nah ada tadi satu Terus agak-agak lebih Tapi ini masih ada hubungannya dengan Kalau ada kerisauan Masih kebudayaan etnis ya Kok nggak digubis kayaknya di dalam Perkembangan desain kota dan sebagainya gitu Ada yang menarik itu tetangga kita di Singapura ya Itu saya suka Kasih di kuliah itu tuh etnisitas Kalau kasih Di Singapura itu kan di stasiun-stasiun MRT nya tuh Tergantung tempatnya dimana Kalau di Little India gitu tempat kampung orang India Dekorasinya Gambar-gambarnya Di India Iya Pergi ke Chinatown ya Tiba-tiba ada puisi Cina begitu di lantai gitu Chinatown Identitas kan etnis gitu ya Dan lain-lain Itu kan bisa kayak gitu Nah Bandung emang nggak kelihatan kayak gitunya Ada pui Rebon Yunda Nah itu kan boleh ya Boleh-boleh juga tuh Rebon Yunda Tapi maksudnya monumen Yang agak dipakai juga sehari-hari gitu Yang nggak gitu-gitu amat lagi Itu penyeragaman ya Tapi membangkitkan ingatan orang Dan apresiasi orang pada Ada satu kebudayaan tradisional tertentu Dan kalau di Bandung Maksudnya kayak Singapura Bukan hanya Sunda Di Bandung ya Orang Jawa banyak pisah Ya bahkan Surabaya Ada apa ya Orang Cina juga banyak sekali Nah ini Anda harap kritis pada pemerintah kota Bandung ya Karena Di Buku laporan tentang Pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Bandung Itu Bandung tuh kota Sunda weh Ada Cinanya kemana Batak kemana Udah lama Batak ada di Bandung Cina ada di Bandung udah lama Cina Islam di Bandung itu Masjid Laose udah lama banget tuh kan Itu nggak diapresiasi Nah Kalau Anda punya kerinduan-kerinduan agak-agak romantis Etnis begitu boleh sekali ya Kan memperindah kota kita juga Silahkan diusulkan kepada pemerintah kota Bandung Oke Kayaknya Kita cukupkan Obrolan Bincang Gor 1 Nada November Seni desain Dalam perspektif antropologi Terima kasih banyak Ibu Selly Saya tadi banyak Banyak Mencatat disini Terutama masih yang pengen saya mention Rangkaian kekagetan Kaget terus Itu mantep Kaget terus ya sih Iya coba Saya soalnya kalo liat Tokopedia suka kaget Wah Xiaomi udah bikin kayak gini Kalo kami PNS dosen Kaget terus Karena tutannya banyak banget kan Kaget lagi Hah ini belum selesai Udah ini lagi Ada ini lagi Oh kaget terus Itu baru semua Dan orientasinya Pasar Banget Dan mungkin Ya masalahnya kadang-kadang ya Sampai ke tadi yang Soal Pancingan untuk obrolan Kali ini Ya memang ada Masih ada Masalah Apresiasi Gitu kan Diakui Sudah diakui Atau Itu mungkin bisa didesain pengakuannya Atau bisa didesain kebiasaannya Tapi palingnya dari tiga Entitas tadi Seni desain Dan antropologi Intinya mah kayaknya Mengenakin jalan bareng sih Gitu Iya Antropologi juga belajar dari seni Banyak Dikit-dikit mungkin pertanyaan bisa semakin banyak Tapi mas Makin banyak yang bisa di Bisa dijawab Dan gak kaget doang gitu kan Tapi kaget mungkin Mungkin perlulah gitu Cuman gak kaget doang Tapi bisa ngagetin balik mungkin Terima kasih teman-teman Terima kasih Bantu Desain Benel 2021 Sampai ketemu lagi dalam Acara Bincang Gornada November yang kedua Selamat sore Assalamualaikum Sampurasi Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa selamat menikmati